Pada kesempatan yang baik ini Sebuah pidato yang tentang arti penting penjujuran dalam timpah Supaya kita semua dapat melalui salah satu Apalagi dia tapi mau aman Semoga apa yang akan saya sampaikan diri bisa berguna bagi kita semua Beliau mendapatkan judukan Al-Siddiq yang artinya dapat dipercaya Nabi Muhammad yang artinya sendiri Al-Siddiq mendapatkan gelar tersebut karena beliau tidak pernah berkata bohong sekalipun selama hidupnya Dia selalu jujur baik dalam perilaku maupun dalam hal Untuk kerjaannya sebagai pedangga Namun apakah sebenarnya perilaku jujur tersebut Jujur adalah sebuah sikap atau simpan seseorang individu yang menyatakan suatu hal dengan sebenarnya dan sesuai dengan apa adanya Tidak ditidak dinampahi Ditidak dinampahi walaupun dilebih-lebih Sifat atau perilaku jujur ini harus memiliki oleh setiap manusia yang menemukan sendiri ini Karena jujur adalah dasar yang merupakan jermin dari akhlak seseorang Selain itu, jujur merupakan jermin dari kepribadian seseorang Apabila seseorang melalui sikap jujur Maka bisa dipastikan orang tersebut memiliki sikap Perilaku dan alat yang baik Sifat atau perilaku jujur tidak hanya dicerminkan melalui kata-kata saja Tetapi, tetapi juga dicerminkan dalam tindakan dalam kehidupan sehari-hari Sebagaimana orang yang kalau melakukan suatu perbuatan Tentu perbuatan tersebut sesuai dengan apa yang ada di dalam batinnya Pada korupsi Maka dia akan berusaha untuk tidak menggunakan segala macam itu Tidakan korupsi Jangan sampai apa yang telah dikatakan oleh kita tidak sesuai dengan perilaku Apabila kita sudah berkata tidak Walaupun pada ternyataan Tetap melakukan korupsi Itu adalah menampik perbuatan yang mengakibatkan dosa yang sangat besar Orang yang menampik adalah orang-orang yang sangat picik Karena ia akan menampakan dirinya sebagai seseorang yang bertauhid Padahal hatinya kotor mereka berkata-kata Berkata-kata Hadirin yang berbahagia Selamat pagi Orang-orang yang tidak jujur akan selalu dihargupi oleh kebohongan yang mereka katakan tersebut Apabila mereka telah selesai berkata pokok Maka Karena berkata-kata Karena berkata-kata Karena berkata-kata